Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi berjumpa di channel youtube kisite tutorial dan di video kali ini saya ingin menjelaskan fungsi setiap tombol yang ada pada merek AC Changhong jadi AC Changhong yang terbaru ini serinya yaitu CSC05NVB4 dan model AC nya seperti yang teman-teman lihat model AC nya seperti yang ada di video ini AC nya itu modelnya kotak teman-teman dan ini adalah seri terbaru dari AC Changhong jadi teman-teman yang menggunakan AC ini simak video ini sampai habis agar teman-teman bisa memahami setiap fungsi dari tombol-tombol yang ada pada remote AC ini jadi jangan berlama-lama teman-teman mari kita simak videonya agar teman-teman bisa memahami secara keseluruhan fungsi setiap tombol yang ada pada remote AC ini yang pertama yaitu tombol yang ada di bagian tengah remote ini yaitu tombol power tombol power ini fungsinya untuk menyalakan dan mematikan AC nya itu fungsi dari tombol power selanjutnya yaitu tombol mode tombol mode ini ada beberapa pilihan yang pertama yaitu mode auto mode cool mode dry dan mode pan kita kembali ke mode auto mode auto ini jika diaktifkan maka AC secara otomatis akan mengeluarkan dingin sesuai dengan kondisi suhu yang ada di dalam ruangan selanjutnya yaitu mode cool mode cool ini yaitu mode dingin atau mode standar fungsinya yaitu untuk mendinginkan ruangan secara cepat kemudian mode dry mode dry ini yaitu untuk menjaga kelembaban suhu yang ada di dalam ruangan ini biasanya digunakan pada saat musim hujan untuk menjaga kelembaban suhu yang ada di dalam ruangan selanjutnya yaitu mode fan mode fan ini biasa juga disebut dengan mode kipas jadi fungsinya yaitu dia tidak akan mengeluarkan dingin tapi hanya berfungsi sebagai kipas saja itu fungsi dari tombol mode sekarang kita pindah ke mode health mode health ini sama juga dengan mode kesehatan jadi pada saat menekan tombol ini pada display remote nya itu akan muncul gambar daun bagian bawah seperti ini teman-teman dan pada unit indoor nya itu akan menyala juga gambar daun seperti ini ini artinya mode health nya itu sudah aktif jadi fungsi dari tombol ini yaitu untuk mengurangi dingin yang berlebih yang dikeluarkan oleh AC nya dan untuk mematikannya teman-teman bisa menekan kembali tombol health sampai pada display remote nya gambar daunnya itu hilang selanjutnya yaitu tombol sleep tombol sleep ini biasanya digunakan pada saat malam hari atau pada saat teman-teman ingin beristirahat jadi fungsi dari tombol sleep ini yaitu AC akan beroperasi secara hening dan jika tombol ini diaktifkan maka display yang ada pada unit indoor nya itu akan mati dan di bagian bawah remote nya akan muncul gambar bulan seperti ini teman-teman jadi jika teman-teman ingin menyalakan kembali atau menonaktifkan mode sleep ini teman-teman cukup menekan tombol sleep ini saja itu fungsi dari tombol sleep selanjutnya yaitu tombol turbo tombol turbo ini yaitu untuk mempercepat proses pendinginan jadi jika tombol ini ditekan pada display remote nya itu akan muncul gambar seperti ini teman-teman artinya swingnya itu akan menghadap langsung ke bawah dan hembusan anginnya itu akan langsung mengenai kebadan itu fungsi dari tombol turbo selanjutnya yaitu tombol speed tombol speed ini yaitu untuk mengatur kecepatan kipas atau mengatur kecepatan blower jadi jika tombol speed ini ditekan akan muncul gambar seperti ini di bagian layar remote nya dan jika ditekan lagi maka pada bagian remote nya itu akan muncul gambar garis teman-teman satu garis ditekan lagi dua garis sampai tiga garis dan jika ditekan lagi maka garis itu akan bergerak dan muncul tulisan A artinya kipasnya itu beroperasi secara otomatis kemudian kita beralih ke tombol iFill tombol iFill ini fungsinya yaitu AC akan menyesuaikan sesuai dengan suhu dimana remote itu berada jadi jika menekan tombol ini teman-teman maka AC nya itu akan menyesuaikan sesuai dengan suhu dimana remote nya berada misalkan remote nya berada di dekat jendela maka AC ini akan mengeluarkan suhu sesuai dengan posisi remote nya itu fungsi dari tombol iFill kemudian tombol selanjutnya yaitu tombol v-sweep atau tombol swing atas bawah jadi jika tombol ini ditekan maka pada display remote nya itu akan muncul gambar seperti ini swing nya itu akan mengarah atas bawah dan pada unit indoor nya juga swing nya itu secara otomatis akan mengayun atas bawah jadi fungsi dari v-sweep ini yaitu untuk mengatur arah swing AC nya baik secara otomatis maupun secara manual itu fungsi dari tombol shift sekarang saya pindah ke tombol timer tombol timer ini ada dua macam teman-teman yaitu timer on dan timer off jika AC nya dalam keadaan nyala maka jika tombol timernya itu diaktifkan maka akan muncul tulisan off pada display remote nya jadi disini bisa kita atur waktu matinya AC itu di minimalnya itu satu jam dan maksimalnya itu sampai ke 24 jam jadi misalkan kita atur dua jam jadi secara otomatis dua jam ke depan AC ini akan mati itu fungsi dari tombol timer off dan untuk timer on yaitu AC nya harus dalam keadaan posisi mati contohnya seperti ini saya tekan tombol timer akan muncul pada display remote nya itu tulisan on jadi sama dengan timer off teman-teman minimalnya itu satu jam dan maksimalnya itu 24 jam contohnya disini saya atur dua jam jadi secara otomatis dua jam ke depan AC ini akan menyala itu fungsi dari tombol timer on tombol berikutnya yaitu tombol clean jadi jika tombol ini ditekan pada display remote nya itu akan muncul tulisan CL begitu juga dengan tulisan yang ada di indoor AC nya jadi CL atau clean ini fungsinya yaitu untuk membersihkan evaporator atau mengeringkan evaporator jadi tombol ini digunakan pada saat AC nya dalam keadaan mati jika AC nya dalam keadaan mati teman-teman bisa memilih tombol ini akan menekan tombol ini dan blower nya itu akan berputar antara 15 sampai 20 menit untuk mengeringkan evaporator yang ada pada indoor AC nya itu fungsi dari tombol clean kemudian kita beralih ke tombol high sweep tombol high sweep ini fungsinya yaitu untuk mengatur arah anginnya kiri kanan tapi untuk seri ini teman-teman di seri AC Changhong CSC05N VB4 ini tombol ini tidak berfungsi karena tombol ini berfungsi hanya di beberapa tipe-tipe tertentu saja untuk tipe ini tombol ini tidak berfungsi teman-teman yang terakhir teman-teman yaitu tombol display tombol display ini fungsinya itu untuk mematikan dan menyalakan display yang ada pada indoor AC nya contohnya seperti ini teman-teman saya tekan tombol display maka pada indoor AC nya itu lampunya akan menyala atau display sunnya akan kelihatan dan jika ingin mematikan kembali display yang ada pada indoor nya teman-teman bisa menekan tombol display ini itu fungsi dari tombol display teman-teman baik teman-teman sekian penjelasan video dari kisit tutorial semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih selamat menikmati